Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas Arno dari sahabat tani nah kali ini kita akan mencoba bagaimana cara pemungkan untuk tanaman tabulan pot serta pupuk apa saja yang kita gunakan untuk tanaman dalam pot nah ini adalah salah satu koleksi saya jambu air termasuk limbing nah pupuk apa saja yang saya gunakan yaitu ada MKP, KCL MPK, POC dari kencing kambing ya dan satu lagi ada TSP nah ini adalah jenis tabulan pot saya berupa bling-bling madu dan masih banyak lagi ya jenis-jenis tabulan pot saya ada jenis jambu air jenis TSG Rite Taiwan ataupun Black King Kong nah untuk cara pengapliasiannya ada dua tahap ya yang pertama untuk tanaman yang sudah berbuah dan yang kedua untuk tanaman yang belum berbuah nah tip yang pertama kita coba untuk tanaman yang sudah berbuah nah untuk tahap yang pertama saya gunakan adalah KCL dan POC nah KCL dan POC ini tujuannya adalah untuk merubah rasa dan tekstur agar renyah dan manis ya nah kita ambil sendok cukup kita ambil KCL setengah sendok saja untuk takaran kurang lebih 10 liter air nah kita selanjutnya kita ambil POC POC ini yang sudah kita fermentasi ya dari kencing kambing dia juga untuk ke dari kencing kelinci nah yang saya gunakan adalah kencing kambing yang sudah saya fermentasi cukup 3 atau 3 sampai 5 botol tutup aqua selamat menikmati selamat menikmati membakar d Honduran bingk tem macam tas setengah tertentis setengah промah but Hai nah selanjutnya eh kita larutkan KCL dan POC tadi menggunakan air kurang lebih 10 liter ya Terima kasih telah menonton! Nah setelah itu kita aduk-aduk larutan tadi yang berasal dari KCL dan POC agar tercampur rata dan kemudian kita siramkan di bagian batang taburan pot seperti ini ini jenis Red Taiwan kebetulan sudah berbuah Nah ini dari jenis MDH ya madu deli hijau kebetulan sudah mulai berbunga juga dan yang ini dari jenis perpaduan ya antara MDH dan Super Green kebetulan dua-duanya berbuah juga yang saya bungkus depan ini jenis MDH dan yang sebelah ujung sana itu jenis Super Green nah ini jenis Super Green juga kebetulan sudah berbuah dan kebetulan juga kemarin sudah saya ambil buahnya dan cukup besar nah ini sedang berbuah dan menyusul ada bunga lagi ya ini dari jenis Super Green juga nah sedangkan yang ini jenis limping madu dan ini bunganya saling menyusul ya setelah habis buah dia menyusul lagi keluar muncul bunga lagi dan sengaja saya pendekkan agar kelihatan cantik nah kita lanjut untuk tahap yang kedua untuk pemupukan tabu lamput yang belum pernah berbuah atau belum berbuah nah kita gunakan adalah MPK kurang lebih setengah sendok ya kurang lebih setengah sendok dan nanti kita campur dengan pupuk MKP ya yang berwarna putih cukup setengah sendok juga nah selanjutnya kita campur dengan POC yang berasal dari kencing kambing ya yang sudah saya fermentasi sebelumnya nah ini kurang lebih sama yang seperti tadi awal setiga sampai lima tutup botol lagu nah selanjutnya kita campur dengan 10 liter air nah ini sudah saya aduk nah ini kita siramkan untuk tanam tanaman yang eh masa pertumbuhan atau belum berbuah ya bebas untuk tanaman apa saja karena disini saya ada beberapa tanaman dan beberapa jenis tanaman ini jenis citra nah kalau yang ini kelengkeng merah ya atau rubilongan nah ini jenis citra jumbo nah ini kita siramkan ke ke tanaman yang masih dalam masa-masa pertumbuhan daun ya seperti ini jenis ini jenis blacking kong ya yang kemarin sebelumnya saya pruning makasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya cara pemupukan dan konsentrasi pupuk untuk tanaman dalam pot untuk teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen untuk video saya sekian dan terima kasih salam sahabat tanaman 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 Terima kasih.